Kodam 16 Patimura mendukung ketahanan pangan di wilayah Maluku Kodam 16 Patimura mendukung ketahanan pangan di wilayah Maluku melalui pengawalan dan pendampingan bidang pertanian untuk membantu pemerintah daerah menjamin ketersediaan cadangan pangan nasional khususnya di wilayah Maluku Demikian disampaikan Kasdam 16 Patimura Asep Abdurrahman saat mengadiri panen perdana 125 hektare padi di desa Wanareja dan tanam baru padi unggulan 1.000 hektare di desa Wayelo Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru pada Kamis 28 Juli TNI Angkatan Darat, kata Kasdam, mempunyai dua tugas pokok yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang Untuk operasi militer selain perang, salah satu tugas yang diberikan adalah mengimplementasikan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan cara membantu tugas pemerintah di daerah guna menyiapkan potensi sumber daya alam khususnya logistik wilayah sebagai potensi nasional Dikatakannya, kekuatan pertahanan negara dan kekuatan pendukung sebagai upaya untuk menangkal setiap ancaman dan gangguan baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri dalam situasi ekonomi terpuruk akibat wabah pandemi COVID-19 serta untuk membantu masyarakat sesuai arahan komando atas sekaligus membantu program pemerintah meningkatkan ketersediaan pangan agar kebutuhan masyarakat tercukupi Oleh karenanya, Kodam 16 Batimura mendukung penuh ketahanan pangan wilayah Maluku melalui pengawalan dan pendampingan agar tercapai dengan maksimal upaya membantu pemerintah daerah guna menjamin kesediaan cadangan pangan nasional khususnya di wilayah Maluku dan Maluku Utara Suksesnya pangan perdana 125 hektare sawah di desa Wanareja termasuk penanaman padi perdana 1.000 hektare di desa Wailio menjadi bukti tingginya rasa tanggung jawab Semua pihak dan mendukung dan juga merealisasikan program pemerintah meningkatkan suasembada pangan nasional Men-support supaya kesejahteraan untuk masyarakat di wilayah Namleya khususnya harapannya seluruh Indonesia Pak ya Ini kalau kita hitung tadi sebetulnya sangat menguntungkan Tadi saya coba wawancara beberapa masyarakat yang biasa disini menghasilkan padi basah 6 ton kita lihat tadi sudah lebih dari 20 ton dengan biaya hanya selisih sekitar 2-3 juta tapi semakin kesini ini bisa 5 kali panen Sementara itu Masri Bugis Asisten 1 Sekda Buru mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Buru secara penuh memberikan dukungan atas berbagai program dalam rangka peningkatan produksi pertanian salah satunya pada bidang persawahan yang dikembangkan pada sejumlah wilayah di Kabupaten Buru Dikatakan Masri, dukungan atas berbagai program pertanian oleh Pemda Buru selain untuk dapat meningkatkan hasil panen serta peningkatan pendapatan petani sekaligus menjadi komitmen bersama menjadikan Kabupaten Buru sebagai lumbung pangan di Maluku Saya menghubung program-program dalam rangka peningkatan peningkatan produktivitas pertanian khususnya untuk komitmen bersama ini dalam rangka untuk peningkatan pendapatan dari sentar petani sekaligus dapat menambah ketersediaan penamparan dan lebih meningkatkan pendapatan buru sebagai pengumpangan di Kabupaten Buru ini tentu akan selalu kita dorong supaya kerjasama Usai melakukan panen perdana 125 hektare padi di Desa Wanareja Kasdam 16 Patimura Asep Abdurrahman bersama rombongan bergerak menuju lokasi penanaman padi perdana di Desa Wayelo, Kecamatan Wayelata, Kabupaten Buru Kasdam dan rombongan melakukan penyebaran bibit padi sawah perdana varietas B1000 dan kemudian melakukan penyerahan bantuan benih padi kepada petani hadir mendampingi Kasdam 16 Patimura Asep Abdurrahman dan Drem 151 Binaya Maulana Rituan Kasih Intel Corem 151 Binaya Hendra Ferdinandus Kolonel Infantri Kris Bianto Harimurti Asterkas Dam 16 Patimura Dandim 15066 Lea Agus Nur Fujiyanto Kapolres Buru EGIAF Kusuma Wiatmaeja Asisten 1 Pemda Buru Masri Bugis Asisten 1 Pemda Buru 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 Asisten 1 Pemda Buru